Toh yang ditinggal hanya rosok ini, nilainya nggak seberapa Iya toh Yang penting kamu pulang ketemu saudaramu yang terpisah 20 tahun Bener nggak? Aku sudah ngabari keluarga mu Dia Tersedih melihat tempatnya Biar dulu nggak apa-apa Assalamualaikum 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 Lanjut ke Haryanto Haryanto nggak jadi hari Kamis kita jembut karena ada dimajukan Haryanto kita jembut hari Rabu karena Kamis kita antarkan Haryanto Haryanto Assalamualaikum Assalamualaikum Si Dhani balik ya besok? Ya masalahnya perjanjiannya kan besok Nggak jadi tak maju kan Sikit ditinggal aja Kasus dipakai naik mobil yuk ikut aku Nanti malam tidur di tempatku Besok pagi kita antar ke Mbak Suparti Oke Ayo besok nanti Nanti gini Mbak ya Nanti gini Mbak ya Gimana? Ini mau bawa pulang? Nggak usah toh Sini ya oke sih ngobrol sini Ntar ngobrol sini Ngobrol sini Jadi gini Mas Haryanto Oke Karena ada perubahan jadwal kegiatan tim saya Maka Kepulanganmu yang harusnya kamu tak ambil Kamis tak pulangkan Jumat Maju sehari Maju sehari Jadi hari ini Nah hari Rabu kita ambil Nanti malam nginep di rumah saya Pagi-pagi banget Besok pagi kita berangkat ke Jumat Ini mumpung ada kesempatan Ya toh Mumpung kesempatan Toh yang ditinggal hanya rosok ini nilainya nggak seberapa Ya toh Yang penting kamu pulang ketemu saudaramu yang terpisa 20 tahun Bener nggak? Aku sudah ngabari keluarga Tapi aku uang nggak memikirkan sama mereka Oh uang urusanku Uang urusanku ATMU kemarin sudah di blokir Nggak bisa diakses Nggak apa-apa Aku nggak memikirkan tentang itu Aku tentang harta nggak memikirkan Pak ya Aku cuma ingin ketemu sama keluarga Nah gitu Kalau ongkos nanti urusanku Kamu naik mobilku nggak usah bayar apapun Tapi ini ada permintaan nih Pak ya Permintaan apa? Ini kan aku punya teman Aku ini Ada amanah dari teman Kayaknya Saya itu kasihan juga sama mereka Iya kan Sama-sama susah juga Gitu loh Jadi ada sesuatu yang Aku sampaikan juga sama mereka Temanmu di mana? Teman itu kalau nggak salah Dia jualan gorengan Dia nalun-nalun Tapi kan bukan di nalun sekarang Sekarang di kontrakan dia Oh gitu Iya Westerlani gampang lain hari Amanahmu apa? Kemudian ketemu dia Tak sampaikan Jiringnya Sopo tak cari ini Kontrakannya itu Kayaknya Yang Kamu ada nomor teleponnya nggak? Dia itu sedang keadaan susah masalahnya Pak Dia kan beberapa hari dia itu Ya Belum Kadang makan Kadang nggak Loh dia jualan tuh? Iya Tapi kan lagi keadaan Lagi Ada masalah dia itu Kamu ketemunya di mana? Aku ketemunya di alun-alun Pak Ketemu dia mau ngapain? Iya nanti kan Bapak Tahu sendirilah di sana Mau ngasih uang kamu ke dia? Iya Berapa juta? Berapa ratus? Jambinnya uang 512 ribu Lagi jauh itu Tapi aku kasihin Sudah nanti urusanku dia Sudah Kalau Bapak bisa menolong saya Kan saya ke sana dulu Tapi ada yang kusampaikan sama mereka Kamu tahu kontra aneh? Tahu Oke Berkas-berkas Maksudah kamu bawa semua? Berkas kumpul Sudah ya Sudah ATM udah bisa diakses Nanti kita kembalikan Gak apa-apa Terus Nanti mungkin di sana Kamu akan dibantu Saudaramu yang di sana Mengakses yang BPJS Ketan Aga Kerjaan Jam Sustekmu Boleh Mungkin itu masih ada Tabungannya ya Gitu ya teman-teman Besok kita mantarkan dua orang Yang tadi Pak Abu Suja Yang montong Tuban Terus Arianto yang ke Jumbang Gitu Tapi sebelum pulang ke rumah Tadi katanya mau ketemu temannya Yang ada di Alun-alun ya Iya Tapi kan gak di dalam Alun-alun dia kan Dia dikontrakan Dari Alun-alun kontrakannya jauh gak? Enggak Enggak Deket ya Tantar jalan Tantar jalan Mobil bisa masuk Mobil bisa masuk Saya jamin bisa masuk Ayo Dia Tersedih melihat tempatnya Biar ini gak apa-apa Memilih bajunya kayaknya Tujuannya kesana loh Pak ya Iya Kak Alun-alun tok Kak Alun-alun tapi kan Ini beras Iya mas Pokoknya nanti sampai Alun-alun Sampai muter sampai setahu Ya Oke Yang penting Kak Tujuannya kesana Kita bantu dia Ini sangat penting sekali masalahnya Iya Oke Ini dunia akhirat masalahnya Dunia akhirat Iya Oppo iku Oppo iku Masalah yang pentingnya sama sekali Ada Ada Sangat penting sekali ya Pesan Bukan pesan saja Ini adalah sebuah aman Aman lah Yang harus kamu sampaikan Oke Aman lah Dunia akhirat Kita cari jalan muter Nanti kesana saja ya Oke Herulnya Sip yuk Teman-teman Barusan gak ke-recon sih Ada kejadian yang memilukan sekali tadi Jadi Harian totak itu Datangin temannya Iya Dia ingin mengembalikan Jinjin dia Jinjin emas Satu gram Iya pak Jadi ceritanya gini teman-teman Mereka itu saling mengenal Haryanto dengan emas Siapa tadi yang penjual kurian Dia lo tau Nah Saking kasiannya Suami istri tadi Haryanto itu dikasih cincin Satu gram Biar diuangkan untuk bisa pulang Ke Banyuwangi Luar biasa Tapi cincin itu aku pulangkan lagi pak Karena aku dimarahi Kemah hati Aku walaupun sesusah apapun Tidak boleh menyusahkan orang lain Dan jangan sampai Aku meminta Aku juga bekerja keras Walaupun saudara-saudara aku tidak mengenal Aku gak apa-apa Aku kenallah ibu kita Karena ibu itu yang pernah mengandung kita Yang pernah mengandung kita Ibu sudah meninggal tinggal orang mereka Kasian mereka Dia kita tidak berdosa kepada orang tua Iya Aku aja pesannya ya Oh saudara-saudara aku gak mengenal Aku gak apa-apa Aku gak mematahkan Aku tidak mengenal Aku tidak mengapa Dengan aku pesankan Aku minta Wahai kakak-kakak Adik-adik Kalau emang masih sayang sama ibu Datangilah ibu Dalam satu tahun satu kali Walaupun dia Sudah gak ada Dia ada di Banyuwangi Dia dimakamkan di sana Ingatlah ibu Kalau gak ingat Tengah saudara-saudara Bapak Bagi saya yang gak merasa berbosak Itu aja Dan ini teman-teman Yang luar biasa adalah Dia tidak mau menggunakan Cicet tadi Karena Besok sudah kita antarkan Kemudian kakaknya Yang ada di Jumbang Mbak Suparte Jadi Cicet tadi dia kembalikan Karena Mas dan mbak tadi Lebih membutuhkan ya Kang Heri Iya Sangat membutuhkan Daripada Jenengat Daripada aku Aku gak punya uang gak apa-apa Aku gak punya harta gak apa-apa Iya Harta Aku paling utang Aku sihat pak Selama aku sihat Bisa ketemu pada siapa aja Mudah ya teman-teman Kita lanjut perjalanan ke Kudus Nanti Bebersihnya di rumah Kudus aja Lanjut ya Yuk Dadah Alhamdulillah teman-teman Sudah sampai rumah Karena tadi di mobil Saya perlatkan Dia ini Apa namanya Rambutnya panjang banget Mbak potong Oke Siap Nanti Pak Sucak Biar dimandikan Subanti Yang sekresi loh Zub Masa mandi sendiri gak bisa Nek kamu mandi sendiri Gak bisa Dulu loh kamu Oh gak apa-apa Biasanya aku potong sendiri pak Pokoknya di Kalimantan Terkenalnya Heri Gundul Heri Gundul Iya 20 tahun gak pernah ketemu keluarga pak Besok ketemu kakak Oke Sementara kakak dulu Yang nanti yang lainnya aku ingatkan Wah ganteng ya Heri Gundul Oh laki-laki pak Bapak pun gak salah pandang Kalau saya tuh selalu ganteng Hei Oke Sudah selesai Sudah potong rambut Sudah benteng Oke siap Kita mandi Oke Begitu aja dulu ya Kita lanjut Kurusan yang lain jemput Kita akan sampai jumpa kembali Tenang aja bro Tenang aja bro Mas Heri Mau berbincang-bincang dahulu Berbincang-bincang dahulu Iya Sorry Oke pak Tadi Kamu tuh kan nangis lagi tuh Menguat pada saat ketemu temenmu tadi Itu ceritanya dipilih Iya Ceritanya tuh seperti ini pak Dia itu Ya sangat mencedihkan juga pak Dia pernah bercerita-cerita Cuman aku juga tahu Dengan keadaannya Saya tuh bukan dari cerita aja Bisa kamu dikasih cincin sama dia Itu ceritanya pikir Itu Satu pasang aja pak Cuman saya kan gak percaya tentang itu Kepercayaan saya itu Cuman kepada sang maha kuasa aja Kalau dia kan percaya dari situ Selain cincin tadi sampai dikasih apa itu Benda-benda apa itu yang sampai di bungkus tadi Cuman hanya sebuah benda pulpen saja Pulpen ada kapas Itu sebuah batu aja Makanya itu kan aku ambil Nanti suatu saat kan kupulangkan kembali Kupulangkan ke dia Iya Karena itu bukan hak saya Nanti kuingatkan kembali Janganlah percaya kepada Makhluk-makhluk Terus kau bawa pulang buat apa? Bukan ku bawa pulang Saya cuman mau ngetes mereka Mereka itu siapa? Maksudnya Mereka tuh yang bersemayam Ada di barang itu Mau kuingatkan Orang goib Jadi dunia ini kan ada di alam goib Ada di alam nyata Jadi ada makhluk goibnya di bedah tadi Iya Terus kamu mau buktikan bahwa dia Seperti makhluk goibnya? Apabila dia Kan aku ingin mau merawatnya Mau merawatnya? Enggak Merawatnya ngajak di jalan yang benar Oke 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 Cukup Ini aku tanya Oke Sampai rumah tadi pangkas rambut Iya Gimana habis pangkas rambut mandi rasanya gimana? Emang saya kepingin sekali potong Biasanya aku potong di dalam Iya potong sendiri Potongan saya Unik sekali pak Gimana? Permasalahannya uniknya itu Dia bukan cutter Biasa bukan Dia antik Dia putaran aja Bisa terbuka sendiri Kayak seperti Kayak punya pak sentara gitu Terus kamu begini gitu? Ya aku habiskan sendiri Pokoknya di Kalimantan Aku terkenal Dinamakan Herigundul Karena sering gundul Iya sering gundul Kan Herig Oke Tadi kamu bilang apa? Ada tiga yang bersemayam dalam dirimu Apa itu PEP? Ceritanya Kadang-kadang saya itu kayak seorang perempuan Kadang-kadang kayak orang kayak perempuan betul dia Dia itu kayak Aku kadang-kadang kayak orang tua Terus kadang-kadang kayak anak-anak Iya itu pak Tiga itu? Iya Kayak perempuan, orang tua, dan anak-anak Iya Wah bahaya ini Iya permasalahannya Terus sekarang ini yang sedang ngobrol dengan saya ini anak-anak Perempuan atau orang tua? Kayak saya itu Tergantung juga pak Tergantung dia Cara berbicaranya juga Oke Jadi orang tua saya bisa Jadi anak muda saya bisa Tapi kan saya itu mencintai kedamaian Mencintai kedamaian? Iya mencintai kedamaian Malam ini Kamu tidur disini ya Siap pak Besok pagi kita berangkat ke Jombang Oke siap pak Tujuan ke Tuban dulu sama pak Suja tadi Siap Kan kulasan akan dengan baik pak Terus Sudah makan Sudah pak Berapa miring? Dua pak Ngercara dari Jombang ke Bayuwangi Ngurus KTP Atau gimana? Kok data-data aku lengkapin dulu semua Baru nanti melang-langguana lagi Kembali ke Kalimantan Ya saya kalau bisa Aku cari saudara dulu semuanya Oh cari saudara semua Ya tapi kan saya tempat ibu juga Mau siarah ke tempat ibu? Iya lah Ya udah lama juga pak Kasian ibu Jangan menangis lagi kawannya Iya Ya sangat bersedih lah pak Kenapa Ibu kok harus disiasiakan Walaupun sudah tiada kan gitu Kalau saya lain saudara gak ada ingat Gak apa-apa Tapi ingat lama ibu Ibu kan yang melahirkan kita gitu loh Aku sedihnya dari situ pak Kalau Harta kita jangan dibanggakan Hidup dunia itu gak lama pak Aku yakin Allah itu maha adil Oke Gitu Kak Sorry Oke Kamu kalau malam kan tidak tinggal di kebun itu tau Yang tadi loh Tinggal di situ Kalau malam kan kamu katanya keluar Nyari rosok Ya selama bapak ada amanah itu Aku tetap tinggal di situ Malam? Malam di situ? Ya Gak nyari rosok? Enggak Terus? Siang? Aku makan Oh pake uang yang kemarin itu Sampai habis itu Sampai habis itu Tinggal 15 ribu tadi Dia tinggal 15 ribu itu Karena ya Adanya segitu Karena teman itu juga Jarang makan juga Pak Kasian juga gitu Tapi kan dia jualan Kalau jualan punya uang Itu kan pandangan bapak Tapi sebenarnya dia tidak Karena aku juga bantu jualan Kalau bantu jualan Tapi kalau Kamu jualan gak pake baju gitu? Ya kalau mas jualan sih pake baju Kalau nyari rosok enggak Kadang-kadang pake baju Kadang enggak Gitu Oke sebentar Nah yang terakhir nih Oke pak Tinggal di sini seneng? Kak tinggalnya hanya semalam doang? Enggak semalamnya Seneng pak Tapi kan permasalahannya Saya kan juga Kepengen ketemu sama keluarga Siap Bisok lagi ya Oke Malam ini menemubat ya Biar istirahnya tenang ya Karena kamu kebiasaan Ditidur bukan siang tuh Malam gak tidur kan? Enggak Iya Kalau ini malam gak tidur Bahaya kamu hilang Malah aku besok Oh enggak Kalau saya itu orangnya normal aja pak Normal aja Tidak bermasalah Enggak bermasalah Dan besok siap pulang ke Jumbang Siap Itu ya temen ya Saya tidak tahu perjalanan hidupnya Tetapi Herianto ini pria yang luar biasa Gak bisa ruang dia merosok Tidak minta-minta Ini luar biasa Jangan sampai berputus asal gitu aja Jangan sampai berputus asal Iya jangan berputus asal Ingatlah kepada yang maha kuasa Yang maha kuasa itu selalu adil Dia bisa menasihkan kepada kita Jangan berputus asal Karena maha kuasa itu selalu adil Harianto Oke siap pak Sedang apa dikau nak Sedang terdampar pak Pusing kepala kah Enggak Kalau kepala sih gak ada pusing pak Terus hatimu yang pusing Perutnya aja yang mual-mual pak Dia makanya gak berani bangun Atau bangun makan ini yang gur Oh enggak berani pak Nanti kalau udah mobilnya berhenti Kita bangun berani Aku belum berani bangun Nanti disana kamu kok Kok bilang sama aku bisik-bisik Pakai lagu apa tadi Lagu apa tadi Lagu dalam cerita baru pertama Aku melihat Gadis secantik kamu Iya Maksudnya di tempatnya Pak Sucak Lihat gadis cantik Oh cantik-cantik pak Gadisnya pak Sampai malu-malu begitu ya Iya Jangan malu-malu kucing gitu loh pak Kain hati kain Akhirnya tadi laku itu Iya Ini ada anggur kawan Anggur merah Belum beberapa Makan anggur gak habis-habis Tapi memang Arianto ini memberikan hiburan tersendiri lah Tiga kali ketemu saya itu Mobilnya penuh tangisan Hari ini beda ya Jumlah dia Ya itulah pak Di dalam tubuhku itu ada Tiga orang dia bersama ayam Tiga orang ya Tiga orang bersama Kecil perempuan sama Kadang-kadang dia anak kecil Kadang-kadang dia perempuan Kadang seperti orang tua Iya kadang Iya muncul perempuan Lengga-lengga aku kayak cewa Ya pernah lihat aku Nah terus sebetulnya kamu ini manusia Atau siapa Setengah Setengah manusia Setengah Macam mana pak ya Setengah jin gitu Tapi kayaknya kamu bahagia banget loh ya Ya kadang-kadang pak Kadang kan Sekarang ini kok bahagia banget Kamu kayaknya Permasalahannya bapak tuh selalu Ngajak berbincang-bincang Terus hatiku bahagia Ceria dan bahagia Iya Lebih bahagia mana ketemu Ngobrol sama aku Atau ketemu cewek cantik Lebih bahagia apabila kita menjadi orang yang bersyukur pak Karena pak kalau hujan kita menerima Panah kita menerima Janganlah kita mengeluh Kamu tuh luar biasa pintar loh Arianto Kan bapak yang ngelajarin Tapi kamu gak bisa baca dia ceritanya Ya maklumin aja pak Bapak dulu orang tidak mampu Anaknya Kamu gak bisa baca betulan Sama sekali Aku mau sekali Dilajarin pak Kamu tuh gak bisa baca Tapi Menikah dua kali Kan dilajarin pak Siapa yang ngajarin Istri yang pertama Diajari gimana Coba ceritakan Ceritanya Begini loh mak caranya Aku gak tau Sampai ngajak Aku cuma Ngikut aja pak Cuma ngikutin apa Kemuangan mereka aja Istri kedua yang kamu diajari Atau sudah pintar Kalau istri kedua Aku yang ngelajarin pak Kamu sudah pintar Iya Karena dilajarin Nama istri yang pertama Gitu Kamu tuh sekolah tuh Kelas satu Saya kelas satu SD pak Saya merantu itu Kalau gak salah Habis sholat juga Dari langgar Karena masjid cuma satu pak Kalau langgar kan Hanya berapa ekor saja Merantu ke Jakarta tuh Jakarta Pasar Senen pak Pasar Senen Kalau gak salah Jakarta Pusat Oke siap Ini sebentar lagi sampai loh Oke siapa Tinggal 10 kilo 18 menit Bangun tol Gak berani aku pak Gak berani Muntah nih nanti Ya kalau bangun Kalau muntah Mabuk Ya mabuk lah sudah Tunggu ya Oke Siapa Bentar lagi sampai Oke Teman-teman Kita Merujuk Loso Jumbang Selamat datang Kemudian Jumbang 27 menit lagi 16 kilo Karat jalannya ya Di belakang sana Arianto Sedang tumbang katanya Terdampar katanya Betul Ini rumah Kakak Bentar ya Suruh turun dia Awas hati-hati Assalamualaikum Alhamdulillah Wajah mirip 25 tahun Saya Adi Mas Salah mana Itu kakak Ipar Monggo Wajah mirip Kirip Mas Ia ini Mbakku yang nomor 2 Sarjono Mbak Ti Sunoto Haryanto Sunal Sunal Sunalika Sunalika Ngerahayu Terus Nurjana Suarji Suarji Terus Sunalika Sudah Sunurjana Yang kecil sendiri Pak Ingat semua ya Kan ada 8 Ya Karena dia Nonseu Mohon maaf Ya kondisinya Hari itu Seperti ini Nek Dalam perspektif Saya Memang Rodok Rodok Siti Karena cerita Ternyata Ternyata Pernah tinggal Di Panti Juga Jadi Cerita Dia Ikut Videonya Itu Dua kali Tayang Dia pernah Tinggal di Jakarta Dan menikah Punya Anak Satu Kemudian Cerai Habis Terus Depresi Terus Taruh Di Panti Terus Taruh Aku tinggal Di Panti Tinggal Di Panti Habis Di Panti Karena Dinyatakan Sehat Berangkat Ke Kalimantan Ya toh Di Kalimantan Kemudian Menikah Punya Istri Punya Anak Dua Cerai Nah Kemarin Mau pulang Ke Banyuwangi Karena Dia cerita Nih Bisa Nongkos Jadi Nggak Nampak Ke Banyuwangi Karena Tiketnya Itu Berhenti Di Semarang Rencana Dia Dari Semarang Mau Ke Jawa Timur Banyuwangi Tapi Bawa ATM Ini ATM Dia ATM Ini Pas Saya Cek Mas Ini Diblokir ATM Ini Kita Masukkan Ini Diblokir Kalau Ini Kaka Baru Ini Karena Bapak Menikah Kembali Kalau Ini Dengan Dengan Salama Ini Menikah Lagi Haryanto Ini Membawa Ini Tolong Bantu Urus Jum Sostek Ini Tidak Tidak Tau Ini Ada Isinya Tunda Karena Dia Bertahun Kerja Di Perusahaan Sanglit Dia Tidak Bisa Baca Katanya Kelas Ter Ter Terus setelah saya nangani dia, saya ngobrol dengan dia, saya buat story WA kebetulan banyak temen-temen Sinaurup yang Banyuwangi sampai lah ke sana, ke paras tembok sana terus akhirnya nggak pernah dicari, oh ya ini bener orang sana dulunya tapi di sana ada keluarganya, agaknya berusaha lah dicari keluarganya sampai ketemu jenengan yang ngabari saya itu mencari nomor telepon-nipon Mas Adi terus, di sana aku takut takutnya nggak bisa nampung karena keadaan saya juga pas-pasan Mas padahal dia kan juga punya di Banyuwangi Mas masih punya rumah katanya ya masih punya Pak, rumah Hindu itu ada, rumahnya bapaknya itu masih ada sebenarnya cuma nggak ada orang di sana nggak ada orang, cuma saudara-saudara terpencar gitu loh terpencar, ini masih ada saudara kandung di paras tembok sana iya, ini mungkin sampai kemudian konteks jenengan habis jenengan konteks saya seperti Norjana Palembang nah Norjana bilang kalau nggak ada yang mau nampung sudah hantar aja Mas ke Palembang gitu tapi karena jenengan mau menerima ya sudah tak hantar karena berkali-kali si Cap Ganteng ini pengen pulang ke Banyuwangi gitu loh di Matiun itu juga ada Pak saudara di Matiun sama Sumalik Sumalik kandung nah Sumalik Ayurayu itu di Matiun kandung saudara kandung kok bisa terpencar-pencar gitu ya Mas sudah menikah semua ikut pasangan ya ikut pasangan ada yang di Bali juga di Bali juga ada di Bali juga ada Sarjolo misalnya tempatnya yang kedua yang pertama yang pertama kan Sarjolo yang kedua Mbak Suwarti yang kedua Mbak Suwarti yang ketiga yang ketiga Sunoto celuane kancil celuane kancil keempat eh keempat kan Kosilo Haryanto cuma kan nama Bapak ditulis kalau nggak salah Haryanto oh kamu ya ya aku terus kelima yang kelima kalau nggak salah Halima habis Halima terus Suharji habis Suharji Sunalik Aning Rahayu terus Norjana yang terakhir Nurjana 8 bersaudara masih ada semua ya masih ada cuman nggak kebagian Mama sama Nurjana eh nggak kebagian Mama Nurjana aja tinggal Mamaknya mati Nurjana aja yang nggak punya Mama nggak tahu sama sekali dia itu berkali-kali bilang sama saya adalah pengen nggak WKTP Mbak Yuwan eh sampe tinggal bukitnya ya belum 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 begitu sampe sampe nah bicarakan seperti kaya ini kukur gomong pencipta memang melainkan aku juga melainkan sama tanpa perintah saya cari iya aku lah jahat kalau dia tak tampung, apa makanya dulurin aku ini dulurin, aku ada yang dulurin, aku ada yang dulurin jadi, aku tidak sabar, aku lagi ngeri 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 jalan di aku gak tau ke bui anak, jiwa itu gak pernah masih ibu coba sambung ini gak anak, podoy aku sama nih, liat ini, aku pindah tempat ini gak lebon nih kakak ini, aku tak lapor lo pak jadi saya sudah diatur ini, jadi saya sudah diatur ini rasa kuatir, mungkin di KTP, di KTP, di KTP, di KTP, di kerja katanya gak tuh mas bapak, dia pengen kembali ke Kalimantan nengok anak buju ini somber di soal yang kerja di Kalimantan, boleh usah di rezeki ini nih, buju ini, bisa mengidupi, bisa memandukan ngerti sobat dari itu, ini kan di rezeki, dia pinter gilingi anak, buju sok rati, ini anak gak tetep dihilingi, rezeki dikirimi, kan aku gak ngerti loh ini ceritamu di, kan gitu, memang saya saya memang mandiri darinya sampai ini kok gak tahu sekolah mas Birenda kelahiran tahun berapa tuh? 86 oh ini ini 86 kok ya banyak ini kok usah masuk ke kakak-kakak lho mas itulah yang membuat dia cepat ketemu mbak jadi KTP ini kan tak foto dah terus kemudian teman-teman Danyuwangi bergerak menyebar mencari dia dan ketemu akhirnya sampe, enggak ya susah juga makanya biasanya video Sinawari kan tayang dulu baru dikenali untuk dia kan dah, belum tayang sudah dikenali karena saya buat story WA itu dan itu kan saking teponan baik cuman gitu terus kalau tahan dulu ya sampe, ensel berita ini dari mana nah terus tak suruh nyari di Facebook tolong jangan cari nanti terus ketemu terus ketemu terus ketemu terus ketemu Facebook profilnya terus 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 terima kasih ketemu mas Muibar yang baik mau menampung menerima kamu merawat kamu ya bagaimana rasanya bagaimana rasanya Mbak ketemu Ade yang terpisah lama terima kasih terima kasih sana terus ketemu terus 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 nangis kan gitu nangis kan nangis kan nangis nangis nanti nanti kerja usah kerja nih iya tuh masih orang kerja tapi ngoni rasa kuatir ah masih orang kerja tapi ngoni baik nanti bodoh lari pintar paboternya dikirim harto kali bapak ibu semerang nih Sinten mau nangis hati berapa saya ini semer habis kulitong kalau nanti iya 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 sebagai bedel wakilnya saya emang he 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 dia enggak tahu nih bapak yang meninggal gak ngerti bapak ini asalnya itu dia peras 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 banget gitu iya orang tua zaman dululah ya kastela meridik putra putrinya akhirnya orang tua itu ditinggalkan anak semua mecah-mecah-mecah gak mau sih ikut orang tua itu gak mau memilih ikut pasangan ceritanya gitu gitu ya saya memang sampai meninggal cuma meninggal tahu semua bisa datang yang gak tahu cuma dia dong kaget tetap meninggal gak tahu dulu aku tinggal masih hidup dia karena itu kan banyak kakaknya yang bawa dia yang ingat ini kan bapak dulu kita pulang ya karena sudah sangat jadi tinggal di sini ya ya bareng mbak E bareng maseh ya es gak saya nambah nywangi apa nambahnya percuma ya nambah nywangi merani siapa sama nambah nywangi gak direken gak direken sama nambah lagi daung peka tengok melendiri gitu ya tadi ceria di mobil rame sekarang sedih ini repress iya Om karena tadi kan riwayatnya di Jakarta menikah cerai depresi masuk parti terus dari parti dikatakan sehat terus dikirim ke Kalimantan kerja di sana sempat menikah cerai bingung linglung pulang sampai uangnya habis terakhir ketemu saya itu punya uang 100 ribu berapalah itu ya itu hasil uang nyari rosok kemarin ketemu saya tinggal 15 ribu dikasihkan ke temennya nah itu dia baik dia baik terus yang salun juga adalah dia gak berusaha melakukan satu tindak kejahatan tertentu untuk makan karena dia ngerosok mencari rosok demi bisa makan dan itu luar biasa begitu ya teman-teman ya sudah menemukan perjalanan yang sangat jauh saya harus menyijil perjalanan pulang nanti malam saya mungkin nginapnya di Tugban sama-sama yang masih yang kuasa Arianto rasanya gimana sampai sini ya senang sekali pak ketemu bisa ketemu mbak bahagia sekali keinginan selanjutnya apa keinginan selanjutnya cuma aku ingin membarui identitas aja identitas kalau nanti dibantu masuk identitas ini gak apa-apa ya yang penting punya identitas baru ya gak apa-apa lah terus nanti ada tabungan ada rezeki bisa ziarah ke makam ibu bareng dengan keluarga yang lain yang lainnya iya nanti kalau seandainya gak ingat sama saya gak apa-apa ingat aja sama ibu dan sama bapak saudara itu tetap saudara bisa lupa sebentar tapi nanti pasti tidak enggak walaupun gak ada ingat seutuhnya gak apa-apa yang penting ingatlah ibu sama bapak itu aja aku gak jadi masalah terima kasih dan apresi angkat topis di tingginya buat mbak Separti dan suami lama terpisah dari adiknya tapi mau menampung dan menerima luar biasa berkah barukah buat panjenengar istiatur yang terbaik aja buat Haryanto gitu saya menghuni izin pamit balik pulang ke kudus sama-sama sama-sama ya sehat selalu pamit anaku ya terima kasih sehat ya mudah-mudahan nanti ada takdir kita bisa ketemu kembali tidak tahu dimana ya berpaku kudus dan tahulah nanti ya gitu ya mas jangan pamit yuk kita pamit aduh Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati